subcribe kernat, jangan lupa subcribe kernat guys, eh youtubenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi sahabat kita semua baiklah sahabat edisi kita kali ini kita akan berbagi tutorial membuat watermark atau logo channel youtube sahabat nah disini kita akan memakai satu aplikasi yaitu pixel up nah bagi yang belum download silahkan download dulu nah tak perlu berlama-lama lagi mari kita ke tutorialnya silahkan teman-teman pastikan teman-teman sudah masuk di aplikasi pixelnya nah seperti yang di layar ini oke langkah selanjutnya untuk menguteknya hapus aja pilih tong sampah sebelah kanan terus okekan aja nah sekarang pilih ukuran latarnya teman-teman terus pilih yang image size klik aja bagian kostum lalu pilih ganti dengan youtube thumbnail nah jika sudah oke nah langkah selanjutnya pilih uru A yang dibawah kanan terus pilih tampak teks terus edit oke silahkan teman-teman buat kata-kata atau nama youtube teman-teman dan yang lain-lain itu tergantung selera teman-teman jika sudah selesai lalu oke lalu oke jika sudah silahkan posisikan tulisannya di tengah-tengah teman-teman cari menu relative position atau relative position yang itu nah terus pilih yang tengah dan pilih yang dibawah terus jantang oke langkah selanjutnya kita akan menukar fontnya atau menambah fontnya kita pakai yang ini aja oke kita percepat aja teman-teman nah langkah selanjutnya silahkan teman-teman cari menu padding nah yang ada logo miringnya terus lengkat left paddingnya dikasih di angka 10 aja nah terus right paddingnya boleh dari di angka 7-8 nah jika udah jantang terus kita besarkan dulu teman-teman ukurannya size-nya terserah teman-teman seleranya seperti apa sebesar apa kita bikin 65 65 aja jika sudah lalu jantang langkah selanjutnya pilih menu tambah yang di atas teman-teman terus pilih from gallery lalu masukkan file mentahan kotak putih dan birunya untuk ini file-nya silahkan download di link deskripsi lalu cocokkan atau sesuaikan dengan nama teman-teman oke jika sudah silahkan teman-teman buat atau edit kata-kata yang akan kita letakkan di kotak putihnya terserah teman-teman mau kata-katanya seperti apa kita bikin aja tutorial silahkan atur seberapa besar tulisannya oke nah kita buka kita tahan aja dulu biar tidak lari-lari dia teman-teman kunci aja teman-teman biar lebih gampang oke terus ganti fontnya untuk fontnya teman-teman terserah mau pakai yang mana sesuai selera aja terus atur juga ukurannya teman-teman atau juga posisinya juga silahkan sebagus mungkin serapi mungkin terus teman-teman copy aja untuk kata-kata selanjutnya oke terus ganti warna untuk ganti warnanya mungkin teman-teman sudah mengerti dan sudah paham nah silahkan teman-teman atau dimana posisi yang tepat buat kata-katanya nah untuk kata-kata selanjutnya silahkan teman-teman copy pasti aja terus ganti oke nah kita bikin subscribe like dan comment nah lalu selesai oke nah seperti itu oke teman-teman langkah selanjutnya kita untuk tulisannya silahkan teman-teman kunci dulu oke langkah selanjutnya teman-teman klik ke segi 4 yang sebelah kanan lalu pilihan transparan oke silahkan teman-teman gabungkan menjadi satu teman-teman pilih menu segi 4 atas terus lepaskan kuncinya terus pilih yang di bawah checklist tandai yang semuanya lalu pilih yang gabungkan terus oke nah kita katanya sama tulisannya semuanya sudah menyatu oke seperti itu nah sekarang silahkan teman-teman pilih menu stroke oke menu stroke nah silahkan aktifkan enable nya lalu silahkan masukkan stroke nya sesuai kemauan teman-teman kita pakai warna hitam aja terus untuk stroke width nya kasih di 5 aja teman-teman nah selanjutnya pilih menu 3D teman-teman cari menu 3D oke aktifkan enable nya lalu pilih 3D rotasi nya untuk rotasi nya teman-teman teman-teman dari di angka 12 juga boleh 20 juga boleh teman-teman nah jika sudah centang nah silahkan teman-teman simpan pilih menu SD card lalu save to gallery untuk project ini hapus aja lalu pilih menu tambah terus from gallery dari masukkan yang barusan kita save nah yang ini oke terus centang nah posisikan di tengah teman-teman jika sudah pilih menu stroke terus aktifkan enable nya silahkan masukkan stroke nya mau teman-teman warna apa oke kita kasih stroke width jika sudah silahkan centang langkah selanjutnya pilih menu tambah lagi yang di atas terus from gallery masukkan men tahan yang telah kita sediakan silahkan download download di link deskripsi oke lalu centang nah sesuaikan sesuai dengan ukuran watermark nya jika sudah cari menu to back oke teman-teman nah secara otomatis untuk lingkarannya sudah berada di belakang terus gabungkan menjadi satu jika sudah oke nah untuk watermark nya udah jadi teman-teman oke silahkan save to gallery untuk watermark nya atau logonya teman-teman sudah bisa terapkan di channel youtube teman-teman oke teman-teman terima kasih jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan jika Sub indo by broth3rmax